Judas Iskariot, merupakan satu dari 12 murid Yesus, yang menjabat sebagai bendahara. Namun, dirinya bukan bendahara yang baik, karena kerap mencuri uang untuk kebutuhan pribadi. Hal ini tercatat dalam Injil Yohanes 12 ayat 5-6 yang berbunyi, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dalam buku Paradoks Iman Kristen yang ditulis oleh Ishaq Sugianto, keserakahan Judas Iskariot, membuatnya melihat Yesus sebagai satu komoditas yang laku dijual. Alkitab menceritakan, Judas Iskariot berhianat dengan menyerahkan Yesus kepada imam-imam Yahudi, seharga 30 keping perak. Kala itu, Judas Iskariot mengidentifikasikan Yesus kepada prajurit, dengan cara mencium Yesus. Markus 14 ayat 44 menceritakan, orang yang menyerahkan dia, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Pengkhianatan yang dilakukan Judas, membuat hidupnya berakhir dengan tragis. Abdullah bin Ubay Dalam sejarah Islam, dikenal sebagai pentolan pengkhianat di masa Nabi Muhammad. Awalnya, Abdullah bin Ubay diangkat sebagai penguasa Madinah. Begitu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, pamor Abdullah memudar seketika. Kebencian Abdullah terhadap Nabi itu, didasarkan karena ketika penduduk di Madinah hendak menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai raja, dan memakaikannya jubah raja, Nabi Muhammad datang, dan Abdullah memandang kedatangan Nabi telah merampas haknya sebagai raja. Bahkan, masyarakat setempat justru mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Melihat hal itu, Abdullah lantas marah besar, dan kebenciannya terhadap Sang Rasul semakin memuncak. Tak seperti Abu Lahab yang menunjukkan rasa bencinya, Abdullah justru mengaku beriman di hadapan Nabi, namun dibalik itu, ia menjelek-jelekkan Nabi dan umat Islam. Abdullah juga sering mengadu domba, agar orang-orang menyerang para umat Islam. Puncak pengkhianatan Abdullah bin Ubay terjadi saat Sang Rasul dan pasukan dalam perjalanan menuju ke Uhud untuk berperang. Ia membelot, dan membawa 300 orang bersamanya untuk bergabung bersama musuh. Sehingga, pasukan yang semula seribu orang, berkurang menjadi 700 orang. Kendati demikian, hal itu tidak menggentarkan pasukan Muslim. Nabi Muhammad dan pengikutnya tetap berperang melawan kaum Quraishi, selama kurang lebih 7 hari. Banyak korban berjatuhan, termasuk para sahabat dan keluarga Nabi. Akibatnya, pasukan Muslim pun mudur, dan mengumumkan kemenangan kaum Quraishi. Hingga akhirnya, Abdullah jatuh sakit, dan akhirnya meninggal dunia. Anak laki-lakinya bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubay, lantas mendatangi Nabi, dan meminta kain kafan untuk dipakaikan kepada Sang Ayah. Matahari Matahari bernama asli Margaretha Zelle, digambarkan sebagai perempuan kuat, cantik, dan mempesona. Ia lahir dari pasangan pembuat topi asal Belanda Adam Zelle, dan istri seorang keturunan Belanda Jawa, Anje van der Maulen pada 1876. Awal kisah romansanya, ia bertemu dengan Rudolf MacLeod, dan menjadi suaminya. Ia pernah tinggal di Malang Jawa Timur, dan dari situlah, ia kemudian mengambil nama Matahari. Sang Matahari kemudian pindah ke Paris, untuk menapaki karirnya sebagai seorang penari, dan mengaku kalau dia penari keturunan India. Saat mundur dari dunia tari modern, Matahari kemudian menjadi seorang wanita bayaran, yaitu menjadi seorang mata-mata pada masa perang dunia pertama. Badan intelijen Perancis, Deusieme Bureau, meminta Matahari untuk merayu putra mahkota Jerman saat itu, Pangeran Wilhelm, agar dapat memberikan rahasia Jerman. Namun, ternyata gagal. Yang ia terima, malah rahasia-rahasia militer yang usang dan tidak berarti. Tidak cukup Perancis, kemudian Matahari menawarkan jasanya kepada Jerman, lawan dari Perancis, dan diberi kode H21. Kesal dengan informasi matahari yang tidak berguna, akhirnya Jerman membocorkan nama Matahari kepada Perancis sebagai agen rahasianya, dengan mengirim sinyal ke Berlin mengenai rahasia yang didapat oleh H21. Deusieme Bureau menangkap sinyal tersebut. Setelah dicocokkan, mereka mengetahui, bahwa H21 adalah Matahari. Akhirnya, Matahari ditangkap oleh otoritas Perancis pada Februari 1917, dan dieksekusi mati pada Oktober 1917 dengan cara ditembak. Benedict Arnold Ada sejumlah pengkhianat dalam sejarah Amerika, tetapi, Benedict Arnold adalah yang terbesar. Anda tidak akan menemukan buku sejarah di Inggris, yang menceritakan Benedict Arnold sebagai pengkhianat. Benedict Arnold memulai karir militernya dengan Angkatan Darat Kontinental pada tahun 1775, dan membedakan dirinya sejak awal, dengan merebut benteng Tichondroga. George Washington dan Thomas Jefferson pun, kagum dengan patriotisme Arnold, sehingga menjadikannya salah satu orang kepercayaan. Akan tetapi, setelah dua kali kekalahan yang menyebabkan kakinya pincang, dia mulai ditinggalkan, dan pemerintah mempromosikan jenderal lain yang seangkatan dengannya. Alhasil, Arnold kemudian berencana merapat ke sisi Inggris. Pada 1780, Arnold diangkat menjadi komandan markas AS di West Point. Dari situlah, ia memulai negosiasi rahasia dengan Inggris, di mana ia menguraikan posisi pasukan kolonial, dan lokasi gudang senjata. Ini dilakukan, untuk melemahkan pertahanan dan daya tempur West Point, dan mempermudah Inggris mengepungnya. Pengkhianatannya memuncak, dalam negosiasi untuk menyerahkan benteng di West Point ke kendali Inggris. Namun upayanya gagal, dan mayor angkatan bersenjata Britania Raya John Andre, ditangkap di New York dan dihukum gantung. Mengetahui penangkapan Andre, dia sadar George Washington telah mengetahui rencana pengkhianatannya, Arnold bergegas kabur ke Inggris. Saat menetap di Britania Raya pun, Arnold tidak sejahtera. Segala rencananya gagal, dan ia pun wafat karena sakit di kakinya pada 1801. Masyarakat Inggris pun, lebih memihak John Andre yang wafat demi negara, dibandingkan sikap pengecut Arnold yang tetap hidup. George Washington, mendakwa Arnold atas tuduhan pengkhianatan, dan menghapus seluruh rekam jejaknya dari sejarah militer Amerika. Benjamin Franklin, membandingkannya dengan pengkhianat terkenal, Judas hanya menjual satu orang, Arnold 3 juta. Pernyataan ini, memperkuat pengkhianatan Arnold ke dalam jiwa Amerika selamanya. Sejarah Tiongkok, bisa sangat membingungkan. Lebih dari 1 miliar orang, yang berbagi sejarah Cina yang kaya dan beragam budaya, disatukan oleh faktor lain, yaitu, mereka semua sangat membenci Wang Jingwei. Sederhananya, Wei adalah seorang politisi sayap kiri, yang awalnya merupakan loyalis Partai Kuomintang. Dirinya dianggap sebagai salah satu sosok penting dalam revolusi Xinhai, pada tahun 1911. Wei sebenarnya memang sosok oposisi penting melawan dinasti Qing, dan kerap kali menyuarakan nasionalisme Tiongkok, yang seharusnya bangkit kembali sebelum jatuh ke tangan yang salah. Dia dianggap sebagai sosok advokat dan orator yang hebat, namun sayangnya, Wei kerap kali mencoba bermain politik lompat sana dan lompat sini. Setelah bertahun-tahun berseteru dengan pemimpin Tiongkok Chiang Kai-shek, tentang cara-cara menghadapi Jepang, dia malah menerima tawaran Jepang, untuk memimpin pemerintahan boneka mereka di Nanking. Dia memberikan pidato radio dari Tokyo, di mana dia menyerahkan Nanking kepada Jepang, sambil memuji mereka dan menegaskan kepatuhan Cina terhadap Jepang. Beberapa kali, Wei berusaha menjadi oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan nasionalis di bawah Chiang, namun tetap tidak mampu melawan dan gagal. Hingga akhirnya, dirinya mengumpulkan para loyalisnya untuk kemudian bergabung mendukung fasisme dari Nazi Jerman dan Jepang, yang sedang memulai Perang Dunia Kedua. Wang Jingwei meninggal setahun sebelum Jepang menyerah, dan dimakamkan di Nanking. Ketika perang berakhir, dan Cina mendapatkan kembali kendali atas Nanking, warga Cina menghancurkan makam Wang Jingwei, dan bahkan membakar tubuhnya yang sudah membusuk. Hari ini, lokasi makamnya diperingati dengan sebuah pavilion, dan selamanya dicap sebagai pengkhianat. Robert Ford Ini merupakan salah satu kisah pengkhianatan kriminal paling dikenal di dunia, dari geng yang diketuai oleh Jesse James dan saudaranya Frank, di mana Robert Ford adalah anggota dari geng itu. Selain di Missouri, aksi Jesse dan kelompoknya, meluas ke sejumlah wilayah, seperti Iowa, Alabama, hingga Texas. Jesse begitu menyukai perhatian publik, dan itu yang terus mendorongnya merancang perampokan-perampokan lain. Yang menarik dari citra kriminal Jesse adalah, orang-orang menganggapnya sebagai Robin Hood modern. Pada tahun 1881, gubernur Missouri, Thomas T. Crittenden, menawarkan imbalan 10 ribu dolar AS bagi siapapun yang mampu menangkap Jesse dan Frank, tak peduli hidup atau mati. Sayembara ini menarik minat Charlie dan Robert Ford, anggota dalam geng Jesse itu sendiri. Selain silau uang, keduanya juga memiliki dendam terhadap Jesse. Pada 3 April 1882, saat ibu Jesse membuat sarapan, kelompok baru ini menggelar pertemuan tentang rencana perampokan selanjutnya. Seperti biasa, rencana dirancang Jesse. Ketika Jesse membalikan badan untuk membenahi posisi bingkai foto bertulis In God We Trust, Robert Ford berdiri dan menembak Jesse berkali-kali, tepat di bagian belakang kepala Jesse. Jesse pun tewas seketika. Di batu nisanya tertulis, dibunuh oleh seorang pengecut dan pengkhianat, yang namanya tidak layak disebut di sini. Setelah kematian Jesse, Robert Ford menikmati uangnya, dan melanjutkan perampokan selama bertahun-tahun, dan akhirnya membuka salonnya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, dia dibunuh di salonnya, oleh seorang pria bernama Edward Oakley, yang sebelumnya pernah berseteru. Oakley masuk ke sedan Ford, dengan senapan laras ganda dan mengakhiri Ford, dengan cara yang sama seperti Ford mengakhiri Jesse James. Hal ini pun, menjadikan Oakley dikenal dengan julukan, sebagai pria yang pembunuh pria yang membunuh Jesse James. Terima kasih telah menonton!